Logo itu dari merek itu adalah potongan berbentuk hue dari pendera Amerika Serikat Akan buat kalian kaget sih, sumpah kaget banget Karena baru-baru ini ada isu Hai everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my youtube channel Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini Thank you so much Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you Dan guys, dalam video kali ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan Dan tentunya selesai banget untuk dilewatkan Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi apapun Kalian bisa langsung subscribe channel youtube ini dan bunyikan loncengnya sekarang juga Dan tanpa banyak bahasa-bahasi lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya Well, yodoh, langsung saja kita mulai dari berita pertama Yaitu tentang netizen yang sudah memprediksi Bahwa Gini yang merupakan ex-member dari NMix itu telah tanda tangan kontrak dengan The Black Label Wah, kok bisa ya? Guys, yang udah ngikutin aku dari lama Kalian itu inget gak sih bahwa aku juga pernah ngebuat video Yang mana video itu membahas tentang rumor Bahwa Gini itu akan bergabung dengan The Black Label Dan untuk rumor ini juga tidak lama loh setelah Gini itu keluar dari NMix Masih inget gak sih? Dan ternyata ya teman-teman, untuk rumor yang kemarin itu kembali lagi menjadi hangat Bahkan ya di sebuah forum komunitas online, ada netizen yang membuat dugaan tentang keberadaan mantan anggota NMix ini dari segi agensi Berdasarkan Instagram, akun Peter Sean, direktur promosi internasional di The Black Label mengikuti Gini Dan juga baru saja meluncurkan akun Instagram pribadinya Netizen kemudian berasumsi bahwa dia mungkin cocok untuk grup baru The Black Label Yang mana untuk sebelumnya The Black Label ini diketahui membuka sebuah audisi Audisi ini ditujukan untuk mencari ini Trainee-trainee mana yang akan didebutkan menjadi idol untuk debut di girl group pertama mereka Karena untuk The Black Label sejak ini belum mendebutkan girl group Mereka hanya punya atis solo, salah satunya adalah Xiaomi Jadi rencana masa depan mereka sekarang adalah untuk mendebutkan girl group Kayak gitu teman-teman Kemudian sebagian besar penggemar juga mengungkapkan bahwa citra dari Gini cocok banget sih dengan The Black Label Baik dia nanti sebagai member dari girl groupnya The Black Label Ataupun sebagai soloist cocok-cocok aja kok Dan nyuruh pun sekedar untuk informasi saja The Black Label ini merupakan anak agensi dari YG Entertainment Dan untuk pendirinya itu adalah Teddy Siapa sih yang gak kenal Teddy? Teddy ini merupakan salah satu sosok yang juga berpengaruh besar terhadap kesuksesan dari Blackpink Dan yuk coba kita lihat seperti apa komentar-komentar dari para netizen mengenai rumor yang satu ini Komentar pertama dia yang bilang Wow saya sebenarnya cukup bersemangasih dan sedikit iri Bagaimana dia masih memiliki peluang yang bagus untuk sukses Bagus untuknya Aku benar-benar bisa melihatnya di The Black Label Aku sangat terkejut bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat ya Aku sebenarnya berharap dia debut sebagai soloist sih Jika ini benar maka dia pasti sama seperti Xiaomi Benar juga ya Dulu ya kita gibahin dulu Xiaomi ya Asik juga nih gibahin Xiaomi Teman-teman ingat gak sih dulu Xiaomi juga kan sempat ada rumor tuh Bahwa dia itu akan debut bersama dengan EZ Aku juga sempat bahas dulu bagaimana rumor yang satu itu Karena teman-teman ada juga foto yang menunjukkan bahwa Xiaomi ini Itu sudah kayak melakukan foto gitu bersama dengan member EZ Dapat kalian lihat untuk foto konsep dari mereka itu sama teman-teman Tapi pada akhirnya apa yang terjadi Xiaomi gak debut di EZ Dan setelah itu dia keluar dari JYP Entertainment Dan setelah keluar dari JYP Entertainment Dia itu bergabung bersama dengan The Black Label menjadi soloist Dan sekarang kalau Gini benar-benar join ke The Black Label Berarti kisah lama dari JYP Entertainment itu terjadi ataupun terulang kembali Yang mana untuk ke idol yang berpotensi banget buat mereka Itu jatuh keperlukan The Black Label Lanjut ke komentar yang berikutnya Ada yang bilang Hmm ini membuatku semakin matanya-tanya Kenapa ya dia itu harus meninggalkan JYP Entertainment Benar juga sih Ini adalah salah satu misteri terbesar di industri musik K-pop Yang selanjutnya ataupun ke depannya kita harus coba untuk pecahkan Kurasa terlalu dini dia untuk berasum sih Benar juga sih Tapi teman-teman siapa sih yang gak curiga gitu Yang polo aja direktur promosi internasional di The Black Label Yang mana untuk Peter Chon ini diketahui mempolo atis dari JYP Entertainment dan juga The Black Label Jadi tentu di saat Peter Chon ini mempolo Gini setelah Gini ini Ngebuat Instagram siapa sih yang gak curiga Pasti dong orang-orang jadi curiga Ya gak sih Lanjut ke next komen Hmm dia sebenarnya bisa jadi aktris sih Jika Gini harus meninggalkan JYP Entertainment di luar keinginannya sendiri Untuk kealasan yang tidak adil Saya harap dia berhasil disini Intinya adalah key fightingnya buat Gini Semoga sukses Kalau bener-bener di The Black Label Dan kalau sehariannya tidak ada di The Black Label Yaudah kita doakan saja Dimanapun Gini berada Itu akan tetap sukses Dan nyuruh pun bagaimanakah pendapat kalian Seberapa persen kata percaya Kalau Gini itu bergabung bersama dengan The Black Label Nanti langsung aja ya Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar Mengenai hal yang satu ini Dan lanjut kita ke gosip Yang kedua ini juga lagi rame banget teman-teman Dan ini juga mungkin Akan buat kalian kaget sih Sumpah kaget banget Karena baru-baru ini ada isu Yang mengatakan Son Yejin menceraikan Hyun Bin Dikarenakan hutang judi Dan pada akhirnya Agensi menanggapi isu tersebut Jadi baru-baru ini ada isu yang tersedap muncul Dalam rumah tangga pasangan Hyun Bin Dan juga Son Yejin Salah satu konten Youtube Itu menyebutkan bahwa pasangan selebriti itu Memutuskan untuk bercerai Hanya dalam waktu 6 bulan Usai mereka menikah Menurut konten itu Hyun Bin dikatakan melakukan Perjudian di luar negeri Yang menyebabkannya rugi besar Hingga pada akhirnya Hyun Bin ini berhutang Son Yejin disebut tidak kuat Dan akhirnya meminta cerai Dari aktor drama Crash Landing on You itu Ada pun dalam konten video itu Mengatakan Hyun Bin dan Son Yejin bercerai Pada bulan April Hyun Bin kehilangan 3 miliar won Melalui investasi saham Dan juga memikul Banyak hutang judi Son Yejin terus bertahan Tetapi dia tidak bisa lagi Dan ingin bercerai Namun usuh-penyakusuh Ternyata isi konten itu Diduga kuat adalah berita palsu Pasalnya jika Hyun Bin dan Son Yejin Bercerai setelah 6 bulan menikah Seharusnya pasangan itu Berpisah pada bulan September Atau bulan Oktober tahun lalu Tetapi video itu Malah mengklaim Hyun Bin dan Son Yejin Bercerai pada awal tahun ini Isi dari judul Dan juga konten itu Juga sama sekali tidak cocok nih Dengan bagaimana Pakta pernikahan Pasangan selebriti tersebut Kemudian agensi Hyun Bin Yaitu VAST Entertainment Udah buka suara Melalui Mail Business Daily Start Today Pada hari Senin Tanggal 20 Maret Agensi dari Hyun Bin menegaskan Video itu konyol deh Nggak benar sama sekali Bukannya kami tidak mengetahuinya Karena kami terus memantau berita palsu ya Karena itu tidak benar Kami berdiskusi secara internal Bagaimana menghadapinya Kami bersiap untuk menjawab Bahwa itu tidak benar Kami mengambil tindakan terhadap situs ini Melaporkan videonya Dan memintanya untuk segera dihapus Dan kami juga akan terus memantau situasi itu Dan mengambil tindakan lebih lanjut Jika diperlukan Di satu yang sama Agensi Sony Ejin Yaitu Steam Entertainment Juga membantah tegas Isu perceraian tersebut Ada pun untuk Steam Entertainment Mengatakan Itu tidak masuk akal Kami akan meninjau langkah-langkah hukum Secara internal Lagian ngadi-ngadi banget sih Videonya masa nyebutin Hyun Bin Kagak ada duit Banyak hutang Bukan berarti orang nggak punya hutang ya Pasti punya hutang Tapi seperti yang aku lihat sekarang Hyun Bin itu lagi sibuk banget teman-teman Dari tahun kemarin aja Sampai tahun sekarang Dia itu masih sibuk loh Banyak banget jobnya Apalagi dia juga lagi syuting film sekarang Nggak tau sih syuting film atau syuting drama Intinya dia itu ada job deh Dan pada akhirnya yaudah gitu Setelah orang ini ngebuat video tentang itu Dia menghadapi ancaman akan dituntut oleh Agensi dari Hyun Bin dan juga Sony Ejin Dua loh teman-teman Dua loh ini dua agensi sekaligus nih Debak Dan untuk topik terakhir Kita akan membahas tentang Orbit Panggung dari Chaeyong Twice Yang menilai kontroversi Yang dikaitkan dengan Donald Trump Twice sudah comeback dengan lagu utama Set Me Free Gelgrup pasuhan JYP entertainment itu Belum lama ini tampil di program Music Core MBC Namun dalam kesempatan itu Orbit Panggung yang dipakai oleh Chaeyong Menuai kontroversi Chaeyong sendiri terlihat mengenakan crop shirt Bertuliskan We Cool All Fans dengan cepat melihat Orbit itu adalah kaos dari Canon Logo itu dari merek itu adalah potongan berbentuk Q Dari pendera Amerika Serikat Moto Canon adalah Kemana kita pergi, kita pergi semua Q dan bagian terakhir dari moto tersebut dapat dilihat di bajunya Chaeyong Canon mungkin tidak terkenal di seluruh dunia Terutama di kalangan fans muda Namun merek itu sangat terkenal di Amerika Serikat Canon juga pernah dikaitkan dengan teori konspirasi dan gerakan politik yang dimulai pada tahun 2017 Ketika pengguna anonim 4chan itu mulai memposting pesan rahasia dengan nama Q Dan mengklaim memiliki izin keamanan Amerika Serikat Canon juga terkenal sebagai pro-Donald Trump Mereka pun terkait arah dengan konspirasi Vizekite Yang mengklaim bahwa politisi di Partai Demokrat melecehkan anak-anak di restoran pizza di Washington DC Kemudian pada tahun 2020 lalu Pengikut Canon juga melakukan berbagai upaya untuk mendiskreditkan Atau membatalkan pemilu Amerika Serikat 2020 setelah Donald Trump kalah dari Joe Biden Mereka kabarnya ikut penyerang US Capitol dalam insiden 6 Januari 2021 Yang menyebabkan beberapa kematian Canon juga telah dikaitkan dengan halusinan insiden selama beberapa tahun terakhir Serta tuduhan antisemitisme, rasisme, dan juga homophobia Penata gaya twist pun mendapatkan kecaman dikenalkan dianggap tidak melakukan reset terlebih dahulu Pasalnya dengan outback Cheung itu Kemungkinan bisa memberikan dampak negatif pada album baru Twice Yang mana untuk album ini juga sedang gencar banget nih Dipromosikan di Amerika Serikat Ada pun untuk soran netizen berkomentar Kenapa ya Cheung memakai baju Canon? Aku perlu berbicara dengan penata gayanya Waduh no comment sih kalau berhubungan dengan politik ya teman-teman Ya semoga kedepannya untuk para stylist industri musik K-pop Itu lebih memperhatikan tentang isu-isu yang ada Dan Yerobun bagaimana keberapa kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana keberapa kalian di kolom komentar Well guys cukup sekian untuk hari ini I'm Yusuke Mamed dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya Jika ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan And maybe ada yang harus dikoreksi nih Langsung aja koreksi di kolom komentar ya See you next time di video berikutnya And goodbye everybody Bye-bye